Pertanyaannya Organ reproduksi pada laki-laki yang terletak di sepanjang uretra di bawah prostat serta berfungsi untuk menyekresikan mukus dan cairan bening Untuk menetralkan keasaman sisa urin adalah Penjelasannya Kita akan bahas satu persatu organ dan fungsi organ dari sistem reproduksi laki-laki Yang pertama ada penis Penis ini merupakan bagian terluar dari organ reproduksi laki-laki Yang berfungsi sebagai saluran urin dan saluran sperma Kemudian ada skrotum Skrotum ini merupakan organ yang menyerupai kantong yang didalamnya terdapat testis Fungsinya untuk menjaga agar suhu testis dapat sesuai dalam memproduksi sperma Organ selanjutnya adalah testis Testis ini mempunyai bagian yang bentuknya bulat telur yang tersimpan di dalam skrotum Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan beberapa hormon Seperti hormon testosteron dan hormon endokrin Organ yang selanjutnya adalah epididymis Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma Dengan ukuran lebih kurang 4 cm Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara Kemudian ada fast difference Ini merupakan saluran panjang yang mengarah ke atas yang merupakan lanjutan dari saluran epididymis Berfungsi untuk menghubungkan antara epididymis dan uretra Selain itu fast difference juga berfungsi dalam mengangkut sperma yang telah matang menuju ke kantong sperma Organ yang selanjutnya adalah uretra Uretra ini merupakan saluran yang terdapat di dalam organ penis Yang berfungsi sebagai saluran keluarnya urin dan sperma Selanjutnya ada kelenjar vesikula seminalis Memiliki bentuk seperti kantong kecil yang berukuran kurang lebih 5 cm Yang terletak di belakang kantong kemi Fungsinya adalah untuk menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma Organ selanjutnya adalah kelenjar prostat Bentuknya seperti kue bolat atau donat yang terletak di bawah kantong kemi Fungsinya adalah untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam Sedangkan kelenjar koper ini memiliki bentuk seperti kacang yang letaknya terdapat di bawah kelenjar prostat Dan menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah Fungsinya adalah untuk menetralkan keasaman sisa urin Berdasarkan penjelasan tersebut Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa Organ reproduksi pada laki-laki yang terletak di uretra di bawah prostat Dan berfungsi untuk menyekresikan mukus dan cairan bening Untuk menetralkan keasaman urin adalah Kelenjar koper Sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah yang B Terima kasih telah menonton!